Halo guys, welcome back to Armada Rifle Indonesia, kiblatnya perbedilan Indonesia. Armada Rifle Indonesia bukan hanya sekedar channel yang mereview tentang senapan angin, tapi juga berisi tentang edukasi, tips, and trik seputar dunia perbedilan. Oke, di video kali ini Ika akan memberi informasi ya Sobat Bediler, yaitu ada senapan termurah yang ada di Armada Rifle Indonesia. Penasaran unitnya seperti apa aja? Langsung saja check it out! Oke, Sobat Bediler, yang pertama ini ada unit yang paling murah meriah dan pastinya imut banget, yaitu ada unit Sub Innova Mini, ya seperti ini unitnya, untuk harganya yaitu Rp350.000. Spek singkatnya, ya larasnya ini terbuat dari bahan baja, untuk panjang larasnya yaitu 30 cm, untuk tabungnya ini OD22 ya, untuk tabungnya terbuat dari bahan almini. Selanjutnya, ada unit masih di Innova juga, Nah, ini yang kedua, unit Sub Innova standar besi. Nah, untuk harganya ini dibanderol dengan harga Rp400.000 saja. Nah, kemudian untuk spek singkatnya, untuk larasnya ini panjangnya 51 cm, larasnya terbuat dari bahan baja, untuk alur larasnya 12, OD larasnya yaitu 8. Kemudian untuk tabungnya, ini OD22 ya, Sobat Bediler ya, terbuat dari bahan kuningan. Untuk pipa tabungnya yaitu terbuat dari bahan besi. Oke, yang ketiga yaitu ada senapan Sub Innova standar kuningan. Tadi besi, sekarang standar kuningan. Speknya hampir sama, yang membedakan itu hanya pipa tabungnya. Untuk pipa tabungnya yaitu terbuat dari bahan kuningan juga, kalau yang kuningan. Untuk harganya yaitu Rp430.000 saja. Oke, sekarang ke unit yang keempat ya, masih dari keluarga Sub Innova. Nah, ini ada Sub Innova long besi. Nah, untuk harganya sendiri ini dibanderol dengan harga Rp425.000. Nah, untuk spek singkatnya, yaitu panjang larasnya itu 65 cm. Kemudian untuk larasnya ini terbuat dari bahan baja. Untuk alurnya yaitu alur 12, OD-nya OD8. Kemudian untuk tabungnya, ini tabungnya ukuran OD22. Terbuat dari bahan kuningan. Untuk pipa tabungnya ini terbuat dari bahan besi. Nah, untuk yang kelima, yaitu senapan Sub Innova long kuningan. Untuk Sub Innova long kuningan sendiri itu dibanderol dengan harga Rp460.000. Untuk speknya, panjang laras dari Sub Innova long kuningan yaitu 65 cm. Larasnya terbuat dari bahan baja. Alur 12, OD8. Kemudian untuk tabungnya terbuat dari bahan kuningan. Untuk pipa tabungnya juga terbuat dari bahan kuningan. Oke, sekarang ke unit yang terakhir ya, yaitu Sub Aceh spesial besi. Untuk harganya dibanderol dengan harga Rp400.000. Nah, spek singkatnya. Larasnya terbuat dari bahan baja. Untuk panjang larasnya yaitu 57 cm. Alur 12, OD8. Selanjutnya ke bagian tabung. Tabungnya itu OD25 ya, sobat pediler. Wow, worth it banget ya dengan harga segitu. Dan pastinya itu tadi adalah senapan termurah yang ada di Armada Riffle Indonesia. Untuk sobat pediler yang ingin mendapatkan senapan termurah ya di tahun 2021 ini, sobat pediler bisa langsung menghubungi nomor di bawah ini. Dan untuk transaksinya, sobat pediler bisa langsung transfer lunas melalui rekening BRI, BNI, dan BCA atas nama CV Pusan iRiffle. Nah, kemudian yang masih ragu nih, sobat pediler bisa langsung regbear aja menggunakan Tokopedia, Lazada, dan juga Sopi Armada Riffle Indonesia. Kalau misalkan masih ragu lagi, bisa langsung COD ya. Untuk COD-nya bisa langsung COD ke admin, bisa langsung hubungi admin COD-nya. Dan yang kedua bisa ragbear juga ya, COD-nya melalui Sopi atau Tokopedia. Oke sobat pediler, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Armada Riffle Indonesia. Dan jangan lupa juga di-share video ini sebanyak-banyaknya ke social media yang sobat pediler punya. Apapun senapannya, Armada Riffle Indonesia solusinya. Bersama kita majukan senapan Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.